Jack ya, teman-teman mohon maaf, mohon maaf, tolong tenang dulu semuanya boleh, tenang dulu ya, kenapa Bapak Basuki dan Pak Jarot ada di atas, kita mengakomodir semua kepentingan, di belakang ada teman-teman TV, nanti akan berdiri, nanti akan berdiri pada saat bicara teman-teman, ya nanti akan berdiri, mohon maaf. Jadi, di belakang juga teman-teman TV akan mengambil gambar, kalau Bapak Basuki dan Bapak Jarot berada di depan, teman-teman TV tidak bisa mendapatkan gambarnya, nanti pada saat bicara, Pak Basuki dan Pak Jarot akan berdiri, ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran suku kawan-kawan media, kali ini kita dari pasangan Pak Basuki dan Pak Jarot, setelah seluruh partai pengusung, dan seluruh tim sukses ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hasil apa yang kita lihat lewat Gwikon dari perhitungan sementara. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Jarot untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh teman-teman media, pada seluruh warga Jakarta yang kami hormati, pada seluruh partai-partai pendukung, kada-kada partai, para relawan, dan semua pihak, wabarakatuh khusus pada pihak penyelenggara Belkada Putaran Kedua yang kita laksanakan pada hari ini, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita sudah melihat hasil perhitungan secara Gwikon. Dan tentunya, nanti kita akan juga menunggu hasil penghitungan secara Gwikon yang nanti akan diumumkan oleh KPU DKI Jakarta. Berhasilkan hasil penghitungan Gwikon, pasangan Pak Anies dan Pak Sandi unggul. Oleh sebab itu, saya menyampaikan ucapan selamat pada beliau. Sambil kita menunggu nanti hasil penghitungan secara Gwikon yang secara resmi akan dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta. Kami mengharap semua pihak untuk bisa menahan diri dan untuk bisa benar-benar menjaga rasa kebersamaan yang sudah terbangun selama ini. Dan kami betul-betul merasakan bagaimana perjuangan gigi dari seluruh kader-kader partai pendukung dan seluruh relawan serta masyarakat yang berusaha berjuang sampai akhir dan tadi sudah memberikan hak pilihnya dengan baik. Kami memberikan apresiasi kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan suaranya dengan sangat baik dan mampu menciptakan Jakarta yang aman, damai. Yang kedua, tentu saja di dalam hidup ini yang perlu kita terus pupuk dan kembangkan adalah ketenangan jiwa. Jiwa yang tenang akan mampu menghilangkan seluruh dendam, seluruh amarah, nafsu angkara murka. Dan ketenangan jiwa ini dibutuhkan untuk benar-benar bagaimana dalam proses demokrasi ini semua pihak harus meningkatkan ketenangan jiwa masing-masing. Kita berharap dengan jiwa yang tenang maka kita akan semakin fokus untuk melaksanakan dan melayani warga Jakarta dengan sebaik-baiknya. Ketenangan jiwa juga harus mampu meningkatkan, menguatkan batin kita masing-masing. Sehingga di dalam batin yang kuat itulah kita bisa memisahkan mana yang benar dan mana yang salah. Kita bisa memilah-milah mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu kami berharap ketenangan jiwa dan kekuatan batin ini menjadi modal berharga bagi seluruh warga Jakarta untuk membantu membangun Jakarta ke depan lebih baik lagi. Kami berharap dan kami akan bekerja secara maksimal untuk menuntaskan berbagai macam fondasi dan program-program yang sudah kita kerjakan. Sehingga apapun yang sudah kami kerjakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada seluruh warga Jakarta tanpa kecuali. Akhirnya sistem pemerintahan di DKI Jakarta menggunakan open government. Sehingga semua data, semua kebijakan bisa diakses oleh siapapun juga termasuk diakses oleh Pak Anies dan Pak Sandi. Ini yang perlu kami sampaikan dan terima kasih sekali lagi pada seluruh partai pendukung, seluruh relawan yang bekerja keras dan seluruh warga Jakarta bahwa siapapun nanti yang terpilih secara sah dan resmi oleh KPU adalah pemimpin kita semua. Ini bagi pengantar dan kami silakan Pak Basuki untuk bisa menyampaikan. Ya pertama saya mau sampaikan terima kasih pada kepolisian, TNI, tentu semua pihak KPU maupun Bawaslu, juga ketua-ketua partai maupun Rerawan, termasuk media yang telah mendukung berjalan dengan baik. Jakarta bisa begitu baik, tentu kami harapkan ke depan kami ingin semua lupakan persoalan selama kampanye dan pirkada. Karena Jakarta ini rumah kita bersama, kita harus bangun bersama, kami tadi sudah sampai Pak Jarot, kami masih ada 6 bulan sampai pelantikan, kami akan bekerja dengan cepat, dengan baik, meletakkan dasar-dasar. Kami akan berusaha melunasi PR-PR yang janji kami, tentu tidak mungkin selesai PR-PR itu. Nah kita harapkan nanti Pak Anies dan Pak Sandi bisa meneruskan dengan baik. Nah itu yang kita harapkan, dan kepada pendukung kami, kami mengerti pasti sedih, kecewa, tapi gak apa-apa, percayalah bahwa kekuasaan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Jadi tidak ada seorang pun bisa menjabat tanpa seizin Tuhan. Ya jadi semua gak usah terlalu dipikirkan. Nah saya pernah mengalami Pirgup tahun 2007, juga kalah. Makanya saya sampaikan waktu itu, kepada pendukung saya, jangan sedih, Tuhan selalu tahu yang terbaik. Karena kekuasaan itu dari Tuhan. Eh aku jadi gubernur DKI kan? Kan lebih lumayan gitu ya. Nah yang penting saya kira, Ini sangat baik, kami akan bekerja dengan cepat untuk 6 bulan, kami akan terus bekerja, kami akan fokus mengenai PR tadi. Dan kami terbuka untuk Pak Anies dan Pak Sandi untuk minda data, apa saja, open government. Kita, ini bukan kayak presiden, saya kira gak ada, bukan transisi atau apa. Ini bukan presiden, ini pirkada, karena PNS itu ada aturannya. PNS itu gak bisa langsung masuk, diganti. Apalagi ada peraturan, setelah dilantik, 6-8 bulan baru bisa diganti. Nah kita harapkan program-program kita akan kerja dengan cepat, sehingga beban Pak Anies dan Pak Sandi bisa lebih ringan. Dan juga banyak proyek-proyek bisa diresmikan. Nah saya kira itu, terima kasih semua pihak, selamat sekali lagi untuk Pak Anies dan Pak Sandi, dan seluruh tim ses pendukung, kita semua sama, kita ingin Jakarta baik. Karena Jakarta rumah kita bersama. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Basut.